Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Agus Paluyo Oh iya, gimana kabar anak-anak hari ini? Masih tetap semangat kan? Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini Alangkah baiknya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa, mulai Selesai Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3 Tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 Tentang keadaan 4, perubahan wujud yang terjadi di sekitarku Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan menonton video pembelajaran dan membaca wacana tentang proses membuat garam Siswa dapat menemukan 3 informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda dengan tepat 2. Dengan membuat cerita bergambar, siswa dapat menyimpulkan pokok informasi terkait wacana dengan tepat 3. Dengan menonton video pembelajaran dan mengamati di buku siswa, siswa dapat menganalisis konversi waktu dengan tepat 4. Dengan berlatih soal mengkonversi waktu, siswa dapat mempraktikan mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat 5. Dengan menonton video pembelajaran dan mengamati di buku siswa, siswa dapat menemukan 5 cara teknik melipat pakaian dengan tepat 6. Dengan menonton video pembelajaran dan mengamati di buku siswa, siswa dapat mempraktikan beberapa macam cara teknik melipat dengan tepat 6. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini 7. Kira-kira salah satu bumbu apa yang dibutuhkan ibu ketika memasak ya? 8. Betul anak-anak, garam Garam membuat makanan menjadi lebih lezat dan gurih 7. Anak-anak, tahu tidak cara membuat garam itu seperti apa? Penasaran? Mari kita saksikan video berikut ini Jangan lupa Love di patronus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita perhatikan video berikut ini Terima kasih telah menonton 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 dengan kaos 5 lipat bagian diri 6 lipat tengahnya juga 6 lipat kaos menjadi dua bagian yang terakhir nah anak-anak dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bagaimana kesimpulannya demikian pembelajaran hari ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak ya sampai jumpa di pembelajaran berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh